Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher kita akan mencoba untuk membahas lagi MRTK Dongle versi 5 yang kabarnya sudah tidak bisa kita gunakan jadi yang kita bahas khusus untuk versi 5 karena untuk versi 3.95 tetap masih bisa kita jalankan dengan menggunakan aktifasi pihak ketiga kabarnya setelah sebelumnya server Indonesia tumbang dan juga server India ikut-ikutan modal MRTK sekarang sudah tidak bisa kita gunakan lagi lalu bagaimana cara menjalankan MRTK dengan cara yang terbaru kita akan coba tes dulu disini aku masih menggunakan server lama aku menggunakan server India dan kita coba jalankan MRT versi 5.52 ternyata hasilnya seperti ini muncul keterangan, please check with your internet kemudian ketika kita klik OK memang MRTK-nya bisa berjalan tetapi dengan tampilan seperti ini yang artinya MRTK tidak bisa kita gunakan kita akan coba untuk mengganti versi lain dari MRTK namun sebelumnya kita bersihkan dulu file-file yang lama silahkan bisa masuk ke drive C atau Windows C kemudian di dalamnya ada folder dengan nama MRT Software bisa dihapus foldernya klik kanan, delete saja dan juga untuk shortcut di desktop PC kita bisa kita hapus juga kemudian untuk file host-nya di dalamnya kemarin kita mengedit dengan server India atau server Indonesia sebaiknya kita hapus juga masuk ke drive C, Windows, Sistem 32, kemudian driver kemudian etc, kemudian file host-nya kita edit pakai notepad saja untuk server host MRT-nya kita hapus yang paling bawah ini ya kebetulan kemarin aku menggunakan server host India dan sekarang sudah tidak bisa kita gunakan lagi oke kita hapus saja kemudian kita save file host-nya dan kita close untuk notepad-nya kita akan menginstall MRT V5 dengan versi yang lain kemarin versi 5.52 sudah tidak bisa kita gunakan maka kita gunakan versi 5.35 kita ekstrak dulu file-nya kemudian untuk password-nya adalah magelang flasher huruf kecil semua kita klik OK sampai file-nya terekstrak menjadi sebuah folder kita buka foldernya kemudian untuk menginstallnya kita bisa memilih file dengan nama mrtv5.35.exe kita bisa double-klik file ini untuk menjalankan installernya kemudian langsung saja bisa kita install dengan memilih menu yang sebelah kiri ini kita klik sekali saja menunya dan kita tunggu sampai proses installing MRT versi 5.35-nya selesai kemudian setelah muncul shortcut di desktop PC kita langsung kita coba untuk jalankan saja dan ini dia ternyata sudah berjalan otomatis untuk MRTK-nya memang tampilan MRTK V5 ini normal dan kemungkinan juga bisa kita gunakan mudah-mudahan sampai disini sudah jelas ya untuk menjalankan MRT versi 5.35 ini kita harus menggunakan dongle fisik MRTK-nya dan komputer kita terkoneksi ke jaringan internet namun setelah kita coba untuk mengetes ke beberapa handphone hasilnya tetap tidak memuaskan pada saat proses download filenya dari server host ternyata sangat lambat sekali bahkan hanya untuk red info handphone saja download filenya sangat lama bagaimana dengan koneksi yang aku gunakan tentu saja sudah bagus disini aku menggunakan WMS dari Telkom dan PC ku terkoneksi ke jaringan seamless tentu saja sudah bagus artinya walaupun MRT5.35 bisa kita jalankan namun terkendala masalah teknis yaitu untuk MRT ini sangat lambat sekali mengakses servernya bagi teman-teman yang sudah tidak ingin menggunakan MRTK lagi atau mencari alternatif tool selain MRT dengan fungsi yang hampir sama dengan MRT mungkin disini aku bisa berikan solusinya jadi ada Miracle Power Tool tool ini gratis untuk kita gunakan namun untuk menjalankannya tetap harus menggunakan koneksi internet yang stabil jadi komputer yang kita gunakan harus terhubung ke jaringan internet untuk menjalankan Miracle Power Tool ini untuk file installer Miracle Power Tool bisa teman-teman lihat sudah aku taruh link downloadnya di bawah video ini pada kolom deskripsi dan tool ini gratis bukan versi crack tetapi versi resmi gratis tanpa harus membayar tanpa harus aktifasi tanpa harus menggunakan dongle tool ini resmi dari Miracle Thunder Team namun dengan syarat untuk menjalankan tool ini tetap komputer kita harus terhubung dulu ke jaringan internet kebetulan untuk Windows yang aku gunakan menginstal tool ini adalah Windows 10 apabila teman-teman ada yang bertanya apakah tool ini bisa bekerja pada Windows 8 atau Windows 7 aku sendiri kurang paham silahkan teman-teman coba saja sementara ini aku gunakan pada Windows 10 berjalan dengan normal dan setelah beberapa hari aku menggunakan Miracle Power Tool ini secara fitur hampir sama dengan MRTK bisa kita gunakan untuk kasus software pada Android dengan chipset Qualcomm MediaTek Unisoc Spectrum ataupun Samsung untuk Bypass FRP jadi bisa kita bilang jika Miracle Power Tool ini sebagai tool gratis pengganti MRTK saat ini karena secara fitur hampir mendekati MRTK versi 5 jika tool lainnya yang berbayar mungkin banyak sebagai pengganti MRT tetapi untuk tool yang gratis Miracle Power Tool adalah pilihan yang tepat oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa terima kasih sudah menonton video selanjutnya